Dinikahi pria berseragam, anak Pak Camat di Purwakarta diberi mahar emas palsu, kini gugat cerai. Seorang wanita di Purwakarta viral di media sosial karena diberi mahar emas palsu oleh suaminya. Pada pernikahannya itu, anggota DPR RID di Mulyadi bahkan menjadi saksi nikah. Namun pengantin wanita dan keluarganya baru tahu saat emas kawin itu akan dijual. Kini keduanya pun sedang dalam proses perceraian. Pada video terlihat pengantin wanita mengenakan sigir Sunda duduk di samping mempelai pria. Tampak pula ada sosok Dedy Mulyadi yang mengenakan jas serba putih lengkap dengan masker putih. Pengantin pria terlihat melakukan ijab kabul dan mengatakan kalau emas kawinnya dibayar secara tunai. Awalnya pengantin wanita tidak tahu kalau emas yang dijadikan mahar itu ternyata palsu. Wanita itu baru tahu maharnya palsu saat dibawa ke toko emas. Mengetahui hal itu, sang ayah pun langsung menanyakan pada besannya. Sang ayah kecewa karena putrinya sudah ditipu oleh suami dan mertuanya. As dalam pak? Punten sane ungkit ke awanan NU atos YUM AH Pados uninga bapak rehna mas kawin pun anak NU disebat keun ternyata sanes. Asihat pak. Maaf bukan mengungkit kesalahan yang lalu, supaya bapak tahu mas kawin yang diberikan ke anak saya ternyata palsu, kata sang ayah. Menurutnya hal itu diketahui saat putrinya hendak menjual mas kawin itu karena keperluan biaya. Kemudian emas itu pun dicek kembali oleh pihak keluarga dan ternyata imitasi alias emas palsu. Ya Allah pak padahal emaha tau keda dipaksa keunpami tau ayah emaha. Mudahan jadi perhatosan kasadayana kahoyong teh ulah gitu. Ya Allah pak padahal tidak usah memaksakan kalau tidak ada, semoga jadi perhatian untuk semua kalau bisa jangan seperti itu, kata sang ayah lagi. Kemudian sang ayah pun memperlihatkan buktinya, di mana ia juga baru mengetahuinya. Terlihat mas kawin yang diberikan itu berupa kalung beserta liontin dan cincin. Orang tua mana yang rela? Pak Didi cuma sebagai saksi pernikahan, gak ada sangkut pautnya sama suami Kasih Mahar Palsu, tulis akun itu. Rupanya usia pernikahan keduanya sudah berjalan bertahun-tahun dan sudah dikaruniai anak perempuan. Namun kini keduanya sedang melakukan proses perceraian. Lagi proses cerai. Doainya, tulisnya. Sepertinya perceraian mereka bukan karena mas kawin itu, melainkan ada konflik lainnya. Diselingkuhin? Disakitin? Dibohongin udah kebal tapi kalau udah nginjek harga diri orang tua maaf udah keterlaluan tuan, tulisnya. Rupanya usia pernikahan keduanya sudah berjalan bertahun-tahun dan sudah dikaruniai anak perempuan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.